Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita di acara inti kajian subuh, pembahasan pengorean ayat-ayat Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani, ahad 19 November 2023. Pada pagi ini, acara inti seperti biasa akan dibawakan oleh Ustadz kita, guru kita, Al-Mukarram, Al-Ustadz Buya Haji Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini Buya Haji Hazrizal didampingi oleh rekan kita, Bapak Triyono. Pagi ini akan dibahas Al-Quran surat An-Nisa ayat 104. Kita sampai dulu Buya. Buya Haji Hazrizal, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Pak Triyono, bagaimana? Saya di Pondok Kedih ini Buya, sehat juga nih. Baik Buya, silahkan. Langsung ya. Ngarisah Pak Triyono dulu, Pak Kamil. Oh iya, silahkan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, maaf. Sebentar, patuk, patuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amabak. Kalau Allah ta'ala, filqur'anil karim. A'udzubillah minashaitanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqat yasana al-qur'an al-zikri. Fahal min tak. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khair hukum man ta'ala mal-qur'an wa'an lama. Sadakallahul azim. Sadakallahul azim. Sadakallahul karim. Wa na'nuala zalika minashayidina syakirin. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah SWT. Yang mana sampai pagi yang berbahagia ini, Allah memberikan kepada kita rahmat dan nimad. Terutama, Allah memberikan kita rahmat Islam, agama yang Allah menjai. Inilah aset kermahal kita. Allah memberikan kita nimad iman. Dengan nimad iman ini, mudah bagi kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangnya. Lalu Allah memberikan kita nimad panjang umur, mudah-mudahan usia yang kita jalani ini, semuanya menindai ibadah. Dan Allah memberikan kita nimad sehat badan. Semoga aktivitas kita selalu berjalan dengan panjang. Dan pada pagi hari yang istimewa ini, Allah masih berikan kepada kita nimad dan cinta Al-Quran. Sungguh, Bapak-Ibu semuanya, nimad bersama Al-Quran. Tidak Allah berikan kepada semarang orang. Hanya kepada orang-orang pilihan saja. Hanya kepada orang-orang yang tertentu, yang dihendak oleh Allah. Nanti itu, mari kita jaga sama-sama. Nimad yang sudah ada pada kita. Jangan sampai hilang dalam genggaman kita. Pegangan radih. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdansyakura. Amba yang padahal. Selamat beri salam. Tidak dapat disampaikan kepada pesawat penuhah sana kita. Suri Tuhan dan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga selalu tercura kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang dikuti beliau, dan termasuk kita dalamnya sampai akhir zaman 4. Dan kita berharap nanti di Yomelisa berkumpul dengan beliau. Dan beliau pun mengakui kita sebagai umat. Dan kita ingin berharap, berdoa kepada Allah, kita bersama-sama dengan beliau memisuhi surga-Nya Allah, dan di surga kita ingin bertanggungan dengan Allah. Yang Rasulullah. Baik Bapak-Ibu semuanya, pagi ini kita bersama Pak Triyono. Assalamualaikum Pak Triyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar Pak Triyono sekarang? Alhamdulillah Ustaz. Sehat, baik. Asli, posisi Bapak di mana sekarang? Bagaimana Ustaz? Posisinya sekarang rumah Bapak? Alamat ini di mana? Posis saya di Bekasi, rumah Al-Mindah. Alhamdulillah. Bapak, masuk alesannya kapan Pak Triyono? Mei 22 Ustaz. Ini tampil yang ke-berapa ini? Kayaknya yang ke-3 apa ke-4 ini? Yang ke-3. Kalau boleh tahu Pak Triyono. Bapak, kami siun dalam berapa? 2007. Misiun 2007? 2017 atau 2007? 2017 atau 2007, Bensiun? 2007. Wih, udah lama ya? Udah. Udah makan gaji buta, Ustaz. Oh iya. Udah berapa usia Bapak sekarang? Alhamdulillah Ustaz. 76. Maksudnya 76 ya? Iya Ustaz. Semangat Pak Triyono ya? Insya Allah. Aduh, kalau ada Ibu-Ibu apa-apa. Bapak yang baru 50 menganggap tua. Ini pangkatan lainnya ya. 76 luar biasa. Nah, sebelum Bapak masuk, dan setelah masuk al-sani, kira-kira nih, apa yang berpengaruh ke Bapak dalam keingkatan sejari-jari? Katakanlah sebelum masuk ini, jalan-jalan kemana, kemana, kemana. Nah setelah belajar di al-sani, kurang-kurang jalan-jalan. Anda nggak seperti itu Pak? Iya. Sebelum masuk al-sani, ya bisanya cuma baca aja Ustaz. sual Quran. Tetapi setelah masuk al-sani, merasa kebahagiaan saya Ustaz. Alhamdulillah. Waktu saya penuh. Iya. Malah terasa kurang waktu itu. Ada nggak merasa waktu kurang? Ada nggak merasa waktu kurang? Ada nggak? Iya Ustaz. Kalau kita berhasil dengan kurang, maksudnya waktu kurang ya Pak ya? Iya, waktunya sering kurang Ustaz. Iya lah. Itulah tandanya Allah, udah bikin jaya kebapak. Semoga istikahat Pak Terena ya. Insya Allah Ustaz. Sampai kapanpun, sampai hayat dan kandung badan, kita tetap diperan, Pak Terena ya. Iya, insya Allah Ustaz. Kapan mau kesentul Pak Terena? Tunggu-tunggu waktu dulu Ustaz. Kan bulan kemarin seberapa Ustaz? Kesentul bulannya itu. Usia tidak mengalangi Pak ya? Insya Allah nggak Ustaz. Bersia Pak Terena, berapa ini sekarang Ustaz? 104 Ustaz. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, Anissa 104, silahkan dibuka dan diperhatikan penampilan presentasi dari Pak Terena. Silahkan Pak Terena. Waktu dan tempat kami silahkan sepenuhnya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi robbil alamin wassalatu wassalamu ala as-salabi ambyai war mushalim wala'ali wa'alihi wa'asabihi ajib ma'in amak bandung. Pertama-tama, marilah kita senantiasa banjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena nikmatnya, karena ridhonya, karena hidayahnya, pagi hari ini kita bisa bersama-sama ketemu dalam zoom Grammatikal Arsani. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan kepada Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Yang saya hormati Bapak Ustadz Arisa Al-Hajani, yang saya hormati para pembimbing Ibu Nel terutama, Pak Joko, Pak Budi Purnomo, yang karena pembimbingan beliau itulah, saya sedikit demi sedikit bisa memahami dan bisa menguraikan ayat Al-Wurkan berdasarkan Grammatikal Al-Hajani. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa kita istiqomah dalam mempelajari Grammatikal Al-Hajani. Juga kepada teman-teman sahabat Al-Hajani yang pakai hari ini mengikuti kajian subuh. Kajian Grammatikal Al-Quran yang pada hari ini saya akan bawakan Anissa ayat 104. kalau nanti ada hal-hal yang kurang pas ada yang salah mohon dimaafkan karena masih dalam taraf belajar. Meskipun usia sudah banyak tapi ilmunya terlalu amat sangat sedikit sekali. Kemudian juga kepada Jama'at Zum Al-Hajani mohon maaf tulisannya terlalu amat sangat baik sekali sehingga sering tidak bisa terbaca. Seharusnya saya adalah pensiunan guru. Tulisan saya itu mestinya bagus tapi ternyata jauh dari harapan saya. Oke tidak memperpanjang waktu saya bacakan ayat 104 Anissa 104 A'udhu billahimina shaitoni rojim bismillahirrohmanirrohim wa la ta'hinu fi b'ti go'il kawmi intakunu 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 ta'lamuna fa'innahum ya'lamu nakamma ta'lamu sudebus sudebu ya'lamu sa'luka Allah Surat Anisa ayat 104 ini saya bagi menjadi empat bagian dan menjadi 27 penggalan. Bagian satu, penggalan nomor satu sampai nomor lima. Bagian dua, penggalan nomor enam sampai nomor lima belas. Bagian ketiga, penggalan enam belas sampai dua dua. Bagian empat, penggalan dua tiga sampai dua puluh tujuh. Penggalan pertama adalah wa, penggalan kedua la, penggalan ketiga tahinu, penggalan keempat fi, penggalan kelima i betago il koumi, penggalan keenam in, penggalan ketujuh takunu, penggalan ke delapan, penggalan kesembilan buah, penggalan kesepuluh, inna, penggalan kesebelas hum, penggalan ke dua belas yak lamun, yak lamuna, penggalan ke tiga belas ka, penggalan ke empat belas ma, penggalan ke lima belas tak lamuna, penggalan ke enam belas buah, penggalan ketujuh belas tarjuna, penggalan ke dua puluh ma, penggalan ke dua puluh satu la, penggalan ke dua puluh dua yarjuna, penggalan ke dua puluh tiga buah, penggalan ke dua puluh empat kana, penggalan ke dua puluh lima allahu, penggalan ke dua puluh enam hakiman, dan penggalan ke dua puluh enam aliman, dan penggalan ke dua puluh tujuh hakiman. Saya akan coba menguraikan penggalan-penggalan tersebut. Yang pertama adalah wa. Wa adalah huruf berwakna yang artinya dan. kemudian la. La ini huruf berwakna, sekaligus juga merupakan huruf yang mematikan baris akhir kata kerja. Ini akan berpengaruh pada kata kerja berikutnya. Artinya adalah janganlah. Mahwad Junus, materi halaman tiga puluh tujuh. Banyak. Kemudian yang ketiga adalah tahinu. Tahinu ini bentuknya KKSAD, seharusnya adalah tahinuna. Sehingga ciri KKSAD-nya adalah diawali dengan ta dan diakhiri dengan wawusukona. Akan tetapi karena didahului lehla, penggalan ke dua tadi, tahinuna, tahinuna itu menjadi tahinu. Kenapa demikian? Kita kalau melihat dan membaca huruf yang mematikan baris akhir kata kerja. la itu dan diikuti oleh pelakunya antum, maka na daripada tahinuna dibuang dan diganti dengan alif. Maka akan menjadi tahinu. Maka akan menjadi tahinu. Pelakunya adalah antum. akar katanya, akar kata daripada tahinu, kita melihat dari kaedah satu huruf sia, poin satu. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal dua huruf dengan pola hidup keduanya, maka ditambahkan huruf waw. Jadi tahinu dibuang tanya, dibuang wawusukon alifnya, tinggal dua huruf hidup, yaitu hinu. Maka berdasarkan kaedah satu huruf sia, poin satu, hinu itu di depannya ditambah dengan waw. Sehingga tahinu, akar katanya adalah wawana. Polanya fa'ala, artinya kalian lemah. Ini bisa dilihat dari Kamus Munawir, halaman 1586. Kemudian penggalan keempat, V. V ini huruf jar, bentuknya huruf jar. Artinya di dalam. Kemudian huruf penggalan yang kelima adalah, Bentuknya kata benda macemuk. Yang ditandai dengan harokat kasroh pada kata benda kedua. Kata benda macemuk ini terdiri dari, Ibe toki, ibe tigoi, dan alkaumi. Ibe tigoi, ini bentuknya KPKK. Objek tunggal. Cirinya, didauli oleh huruf jar, V, yang seharusnya ibe tigoi. Ibe tigoi. Karena di awali atau didauli Levi, maka menjadi ibe tigoi. Ibe tigoi karena bermajemuk dengan alkaumi, maka menjadi ibe tigoi. Akar katanya, bagoya. Pola kata kerjanya, ifta'ala. Pola kata bendanya, efti'alun. Artinya penuntutan. Alkaumi, bentuknya KPKK. Objek tunggal. Ini ditandai alif lam. Alif lam sukun, menunjukkan kata bendanya. Akar katanya, kowama, dan berdasarkan kaedah satu huruf sia, poin dua, maka yaitu dalam akar kata, huruf waw dan yak di tengah akar kata, berubah menjadi alif. Jadi kowama menjadi koma. Pola kata kerjanya, fa'ala. Pola kata bendanya, fa'lun. Artinya kaum. Kemudian penggalan yang keenam. Bagian pertama tadi artinya adalah, dan janganlah kalian lemah dalam penuntutan suatu kaum. Kemudian penggalan keenam. bagian kedua penggalan enam adalah, in. In ini adalah huruf syarat. yang artinya jika. Ini dari materi halaman 38. Kemudian yang ketujuh, takunu. Takunu ini bentuknya KKSAD. ditandai dengan awalan ta, dan akhiran waw suko na. Karena didahului oleh huruf syarat in, maka takunu na. Nanya dibuang dan diganti alif. Sehingga menjadi takunu. Pelakunya antum. Akar katanya. Untuk mencari akar kata, kita melihat. Kaedah. Satu huruf sya. Poin lima. Dalam KKSAD, huruf sya di tengah, kembali dalam bentuk aslinya. Sehingga menjadi kawana. Kemudian berdasarkan kaedah, huruf sya. Satu poin dua. Yang menyatakan bahwa, dalam akar kata, huruf waw dan yak di tengah akar kata, berubah menjadi alif. Alif. Sehingga, akar kata, kawana, menjadi kana. Pola nyafa ala, artinya, kalian adalah. Dapat ditemukan pada, Mahmud Yunus, halaman 386. Kemudian penggalan yang ke delapan, tak lamuna. Bentuknya KKSAD. Cirinya, di awali dengan ta, dan diakhiri dengan bahu sukona. Pelakunya antum, polanya fa'ala, artinya, kalian merasakan sakit. Kemudian kesembilan, fa'a. Fa'a adalah huruf jawab syarat. Yang artinya, maka. Kemudian yang kesepuluh, inna. Ini adalah huruf, bentuknya huruf bersarat, bermakna. Artinya, sesungguhnya. Kesebelas, hum. Bentuknya kata ganti. yang artinya, mereka. Kedua belas, yak lamuna. Bentuknya KKSAD. Ditandai, diawali darita, dan diakhiri wahu sukona. pelakunya hum. Akar katanya, alima. Polanya fa'ala. Artinya, mereka merasakan sakit. Pengalian ketiga belas, K. Huruf bermakna, dan juga huruf, merupakan huruf jar. artinya, seperti. Ma, huruf bermakna, yang artinya, apa yang. Pengalian kelima belas, tak lamuna. Bentuknya KKSAD, yang ditandai dengan, Biawalita, dan diakhiri dengan wahu sukona. Pelakunya antum. Akar katanya, A5. Polanya fa'ala. Artinya, kalian merasakan sakit. Mahmud Yunus, halaman 47. Bagian kedua ini, artinya adalah, jika kalian ada merasa sakit, maka sesungguhnya, mereka juga merasakan sakit. Seperti apa yang kalian merasakan sakit. Kemudian bagian yang ketiga, penggalian ke enam belas, wa. Ini berhuruf bermakna, dalam ayat ini, dalam kalimat ini, artinya adalah, sedangkan. Penggalian tujuh belas, tarjuna. Ini bentuknya KKSAD, yang ditandai, diawali dengan ta, dan diakhiri dengan wahu sukona. Pelakunya antum. Akar katanya, berdasarkan kaedah huruf sia. Satu poin tujuh. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSD-nya, tinggal dua huruf, dengan pola sukun harkat. Maka, tambahkan huruf sia, di belakang, dengan sistem, try and learn. Jadi, tanya kita buang, tanya dibuang, wahu sukona dibuang, tinggal dua, huruf, yaitu, roh sukun, dan ju. Nah, berdasarkan, huruf sia tadi, nomor satu, poin satu, kaedah sia, satu, poin tujuh, maka, ditambahkanlah, huruf sia, dan ketemulah, wahu. Jadi, akar katanya adalah, rojala, rojawa, dan ini menjadi roja. Polanya fa'ala, artinya, kalian mengharapkan. Kemudian, nomor delapan belas, penggalan kedua belas, adalah, minah. Minah, sebenarnya, huruf jar, karena seharusnya, minah itu, min. Kenapa kok jadi, minah? ini, ini karena, minah ini, diikuti oleh, Allah, yang alif, lam sukun, minnya sukun, maka, dalam gramatikal, tidak boleh ada, sukun yang berurutan. maka, min, min, menjadi, minah. Sesuai dengan materi kita, halaman 39, artinya, dari. Kemudian, penggalan ke sembilan belas, Allahi, artinya, Allah. Kemudian, penggalan yang ke dua puluh, ma. Ma, huruf bermakna, yang artinya, apa yang. ke dua puluh, satu, lah, huruf bermakna, yang artinya, tidak. Dua puluh, dua, yarjuna, ini bentuknya kakak esadi. Cirinya, diawalita, dan diakhiri wawusukona. Pelakunya, hum. akar katanya, untuk mencari akar kata, kita lihat dasarnya adalah, kaedah satu huruf sia, poin tujuh. yang bunyinya adalah, dalam kakak esadi, setelah dibuang huruf ksd-nya, tinggal dua huruf, dengan pola sukun harkat, maka tambahkanlah huruf sia, di belakang dengan try and learn. maka disitu, yaknya dibuang, wawusukona dibuang, tinggalah roh sukun dan ju. Maka, dicarilah huruf sia, dan ditambahkanlah, di roju. Ketemunya, rojua. Rojua menjadi roja. Roja. Polanya fa'ala, artinya, mereka mengharapkan. bagian ketiga ini, artinya adalah, sedangkan kalian, akan mengharapkan, dari Allah, apa yang tidak dapat, mereka harapkan. Bagian yang keempat, penggalan 23, wa, huruf bermakna, yang artinya, dan. mohon maaf, artinya disitu, belum tertulis. Kemudian, penggalan ke 24, adalah, kana. Kana, bentuknya KKL. Cirinya, berakhiran, patah. Nah, pelakunya, akar katanya, kawana, kawana, menjadi kana. Sesuai dengan, kaedah, huruf sia, poin 1, huruf sia 1, poin 2. Dalam akar kata, huruf wa, dan yak, di tengah akar kata, berubah menjadi alif. Sehingga, kawana, menjadi kana. polanya fa'ala, artinya, dia adalah. Penggalan ke 25, Allahu. Allahu, artinya Allah. Allah di sini, pengganti huwa. Dalam kana. kemudian penggalan ke 26, Aliman. Aliman. Bentuknya KPSL. Cirinya, sebagai kata bendanya, berakhiran tanwin, man. Kemudian ciri superlatifnya, adanya yak sukun, di antara huruf 2, dan 3, akar kata. Akar katanya, A5. Pola kata kerjanya, fa'ala. Pola kata bendanya, fa'ilun. Artinya, maha mengetahui. Mahmud Junus 277. Penggalan ke 27, hakiman. Ini juga bentuknya KPSL. Ditandai dengan, menunjukkan kata benda, dan superlatifnya, ditandai dengan adanya yak sukun, di antara huruf 2 dan 3, akar kata. akar katanya, akar katanya, hakama. Pola kata kerjanya, fa'ala. Pola kata bendanya, fa'ilun. Maha bijaksana. mamu Junus, alaman 106. Bagian keempat ini, diartikan sebagai, dan Allah, adalah maha mengetahui, maha bijaksana. nah, ayat 104 ini, artinya adalah, dan, janganlah kalian lemah, dalam penuntutan suatu kaum. Jika kalian ada merasakan sakit, maka sesungguhnya, mereka juga merasakan sakit, seperti apa yang kalian merasakan sakit. sedangkan kalian akan, mengharapkan dari Allah, apa yang tidak dapat mereka harapkan. Dan Allah, adalah maha mengetahui, maha bijaksana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rasanya Pak Cereno? Alhamdulillah Ustadz. Sudah lega sedikit. Sedikit, kenapa gak banyak? Ya Pak, masih sedikit Ustadz, karena belum, belum tuntas. Tuntas gitu. Pak Cereno ya, ini kan Bapak usianya juga boleh tampil ya. Ya Pak ya. Nah, sekarang saya tanya, apakah usia mengaku, bagaimana banyak orang-orang mengatakan, usia tua ini gak mungkin ini? Mungkin gak? Bagaimana pendapat Bapak tentang orang-orang yang mengatakan seperti itu? Ya, kalau menurut saya, usia tidak ada pengaruhnya Ustadz. Ya, saya lihat saya sendiri kan, sudah punya usia banyak. Tetapi saya tetap berusaha terus belajar. Jadi kalau menurut saya, aduh Pak Ustadz saya gak bisa lagi, umur saya datang 60, 62, 63, dianggap sudah tua. Saya kira, Pak Cereno menyikapin orang seperti itu gimana? Menasihatnya, Bapak usia tidak perlu dikambing hitamkan. Ya, betul Ustadz. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, Pak Cereno ini umurnya 32 tahun. 36 ya Pak ya? Insya Allah ya Ustadz. Tidak menghalang. Jadi faktor usia itu gak ada masalah. Jangan sekali-kali menyalahkan usia ya Pak Cereno. Kalau sempat kita menyalahkan usia, usia itu balik menyerang. Balik menyerang dia. Kok aku kau salahkan? Waktu muda aku kau buat kemana? Aku kata usia itu kan. Nah dia berdoang semua. Kan nanti semua bila bentuknya. Lempar dia ke naraka ya Allah. Aku disalahkan dia. Jangan pernah menyalahkan usia ya Pak Cereno ya, dan Bapak Ibu semuanya. Jalan ini aja. Aku nih bisa kata ya Pak Cereno. Muntas dari Pak Cereno lengkap semuanya. Alhamdulillah. Senang mendengar Pak Cereno tampilnya. Makasih Pak Cereno. Ya Ustadz. Istiqamah Pak Cereno. Ada kekurangannya mohon maaf Ustadz. Oh ini gak ada yang kekurang biasa. Dengan yang baik dulu. Pak Cereno tau gak bahwa metode rasanya ini dibangun dari banyak kekurangan. Dari tumpukan kesalahan. Jadi justru karena kita salah, salah, salah dan salah menjadi dari sebuah ketone. Jadi jangan takut salah Pak Cereno ya. Ya. Oke. Yang penting niat kita lurus. Caranya beda kita mencari kesalahan ya. Kita kan gak mencari kesalahan ya. Ini mohon maaf ya. Oke. Syukran Pak Cereno. Bagaimana Ustadz? Syukran. Terima kasih. Iya Ustadz. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya. Kita tadi yang sudah membawakan dari Pak Cereno surat Nisa 1.4. Saya nambahkan sedikit aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walatahinu fitirai kaum. Nah. Dan janganlah kalian merasa lemah. Merasa hina. Pada pencarian satu tahun. Nah itu artinya bahasa metaphor. Saya ingat bahasa Indonesia ini. Kau jangan takut dengan si Anu. Walaupun dikatakan si Anu. Nah itu pasti sudah tahu kita apa objek. Di sini ada kata aliflam. Alqaumi. Kaum yang tertentu. Jadi dalam. Itu nanti yang diurahkan ditaksin. Rahananya Pak Sa'ad dan kita. Jadi kita matikan. Kalau di bahasa Minam. Jangan takutnya Pak Jatuh. Kalau pada saat kita nasihat anak. Jangan takutnya Pak Jatuh. Berarti Pak Jatuh sudah tahu kita siapa orang. Cuma kalau orang mendengar. Pak Jatuh siapa yang minta. Kita juga. Gramatikal tidak menuntut siapa sepertinya. Karena bapak-bapak ibu-ibu dalam. Siapa kaumnya ini. Kita memang nggak bisa menyentuh dari gramatikal. Jadi pintu gramatikal kita sampai situ. Janganlah kalian merasa lemah untuk mencari sebuah kaum. Apa maksudnya nanti biar Pak Sa'ad. Jika kalian tak lamuna. Kalian merasa sakit. Berat. Pedih. Perih. Kalau kalian merasa perih. Pedih. Maka sesungguhnya. Ya lamuna. Mereka juga merasa sedih. Sedih. Perih. Sakit kita ya. Mereka juga sakit. Ya lamuna. Kama. Sepertimana? Tak lamuna. Sepertimana kalian perih. Sakit. Kalau paling ini itu kau gores luka baru di atas luka lama. Kemudian taruh pula di atasnya itu asam. Luka dikasih asam. Perih. Jadi. Ya lamuna kamatak lamuna. Cuma Allah tutup. Wa tarjuna min Allah. Dan kau berharapkan dari Allah. Apa yang tidak mereka berharap. Kalaupun kita meninggal dalam perangan ini. Kita mengharap tidak. Ma layak. Apa yang tidak mereka harap. Kami kan diselesai. Jadi kita senang. Konsek-konsek kita yang kita pertaruhkan adalah. Surga. Jadi. Matarjuna min nolahi malajak yuna. Kau berharap. Apa yang ada Allah. Apa yang tidak mereka berharap. Wa kan nolahu. Dan sesungguhnya Allah. Ini bisa saya datang. Wa kan nolahu. Dan sesungguhnya Allah. Maliman. Maha mengetahui. Hakiman. Maha bijaksana. Jadi ayat ini betul-betul memberikan motivasi bagi kita semuanya. Dalam berjuang menegakkan kelima. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Jadi nanti kita tidak mendapatkan masalah. Jadi tajaman dari. Dan janganlah kalian merasa lemah. Untuk mencari satu perang. Dengan satu perang. Jika kalian merasa. Tak lamuna. Pedih. Maka sesungguh mereka. Ya lamuna. Mereka juga merasa perih. Karena. Seperti mana. Tak lamuna. Seperti mana kalian pedih. Wa tarjuna min nolah. Dan kalian berharap dari. Rahmat Allah. Jumpa dengan Allah. Sementara. Malah yang. Mereka tidak berharap. Jadi. Ada yang kita pertaruhkan. Jadi kita jangan ragu. Untuk bersama-sama. Wa kanallahu. Aliman. Sesungguhnya Allah. Aliman. 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 Lagi. Baik. Bapak ibu semuanya. Makasih banyak. Semoga. Pak Triwono. Istiqamah bersama-sama. Kuran. Begitu juga semuanya. Amin. Alhamdulillah. Semangat terus Pak Triwono ya. Amin Ustadz. Amin Ustadz. Dan saya kembalikan ke Pak Muntami sebagai menterator. Silahkan Pak Muntami ya. Terima kasih Buya dan Pak Triwono yang sudah mengurahkan ayat surat Anissa ayat 104. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Al-Qur'an, semakin terbenakan Al-Qur'an di dalam hati kita, semakin memahami Al-Qur'an, dan kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya ada... Selanjutnya ada...